Kawan-kawan, sedikit saya bagikan tentang cara-cara kawan-kawan kita ini di sini membuat sebenarnya kerangka bajaringan, kawan-kawan. Jadi ini bangunannya terdiri dari bajaringan. Nantinya dikasih, diberi kawat semacam, boleh dikatakan rumah kaca, cuma bukan rumah kaca sebenarnya. Yang akan kita selidiki sekarang bagaimana caranya. Ini kebun rencananya, kebun yang akan dibuat kelambu. Jadi terbuat dari bajaringan. Yang akan kita share sedikit ini adalah masalah cara mensetting kuda-kuda sebenarnya kawan-kawan. Di sini ada pemotongan, nanti ada pembautan. Kita review aja, kita lihat cara-cara kawan-kawan ini. Jadi di sini kawan-kawan, itu adalah kuda-kuda. Kuda-kudanya itu kan seragam semua. Jadi cara pembuatan pertamanya sebenarnya kawan-kawan gampang, gampang aja. Kita ukur yang pertama, kemudian kita coba lagi ke atas sana, kan di atas sana kawan-kawan. Kemudian kita tidurkan, kita buat satu aja dulu. Jadi sisanya bisa aja kita buat seperti itu, ada semacam tanda-tanda. Nampak sama kawan-kawan semacam tanda begini. Nah, itulah tandanya besar kecilnya itu. Jadi kita dempet-dempetkan aja lagi. Setelah kita buat satu, tinggal mencontoh yang lainnya lagi. Jadi antaranya sebenarnya ukurannya hanya untuk mengeceknya aja sebenarnya. Mengecek bagaimana sama atau tidak. Tapi sebenarnya kalau kita dempetkan begini, hampir mirip dengan cara pembuatan kuda-kuda kayu. Karena kita di bawah kita setel seperti ini. Kita bisa lihat kawan-kawan. Jadi yang pertama, yang satu yang pertama itu yang penting dulu. Tapi yang satu yang pertama itu kita buat di bawah. Kemudian harus kita cek dulu ke atas kawan-kawan. Nanti mana tahu dia salah sedikit. Itu bermasalah. Karena bisa-bisa kalau kita tidurkan seperti ini, bisa jadi ada memang istilah kalau kita di sini lari namanya. Lari-lari sedikit. Atau toleransi. Kalau dalam istilah teknik sifilnya ada toleransinya. Toleransinya mungkin lari satu senti itu biasa dalam hal ini. Cuma yang fokus kita di sini adalah cara pembuatannya. Nah, settingan awal adalah yang pertama. Kemudian kita lihat cara-cara kawan-kawan ini memotongnya. Memotongnya sebenarnya kalau untuk bajaringan, kita lihat nanti kawan-kawan. Jadi berkaitan dengan kuda-kuda ini seperti biasa. Kalau kita setting kuda-kuda kayu di atas bangunan rumah. Itu rata-rata kan kadang-kadang kalau kayu itu kan berat. Kita setting di atas itu memakai benang biasanya. Nah, kalau di bawah ini kita hampir tidak memerlukan benang. Karena settingannya seperti itu saja. Jadi tidak terlalu susah lagi membuat sebenarnya. Karena ini ringan. Kalau kayu seperti ini kan repot. Nah, itu sebenarnya tujuan di setting di bawah. Nah, kita lihat kawan-kawan. Itu hampir disamakan oleh kawan kita ini semuanya. Bisa kita lihat. Ditinggal disamakan. Tegak lurus dia dengan di bawah. Sama betul. Kemudian bisa kita lihat lagi cara pembautan ya kawan-kawan. Rata-rata untuk satu apa ini. Ada empat baut kalau kita lihat disitu. Ada empat baut. Artinya kalau kita lihat disini. Dia ada empat baut dia. Untuk penyambungan-penyambungan skor-skornya. Kemudian kalau disini juga ada yang merengnya ini ada empat baut. Lima, enam. Jadi disesuaikan saja. Tentu saja kita bermain disini untuk penyesuaiannya. Dan cara-cara penyambungannya cukup simpel sebenarnya kawan-kawan. Nah, ada dua macam pemotongan. Nah, ini yang satu lagi. Pemotongan, cara pemotongan memakai guntinya. Cukup simpel. Nah, kemudian dilipat lagi kawan-kawan. Kira-kira caranya untuk pemotongan. Jadi yang kalau yang memerlukan di atas itu. Nah, ini seperti sana. Harus melalui gerindah. Jadi kalau ini dilipat-lipat saja. Nanti dia patah putus sendiri kawan-kawan. Jadi kalau yang seperti ini. Memang harus memakai gerindah dia. Karena itu yang harus dimiring. Jadi tidak terlalu tegak lurus. Tidak sering dipatahkan seperti biasa. Kalau yang ini. Nah, ini bisa dipatahkan seperti itu. Itu cara pemotongannya. Nah, sedikit cara penyambungan kawan-kawan. Ini penyambungan satu dengan dua. Di bawah ini ada semacam. Satu lagi ditempel. Bisa kita lihat. Nah, mungkin saya bisa kebawahkan kamera sedikit. Nah, itulah kira-kira. Ada penyambungan seperti itu. Nah, ini lagi satu lagi. Nah, itu macam penyambungannya kawan-kawan. Jadi penyambungannya itu tidak terlalu ribet. Nah, ini yang nampak sama kita. Itulah cara penyambungan kawan-kawan. Jadi satu yang di bawah itu dibalikkan. Balikkan. Kemudian tinggal dibaut seperti biasa saja. Nah, ini yang jelas cara pengerjaan untuk penyambungan. Penyambungan dari bajaringan ini. Ini kawan kita selagi melaksanakannya. Nah, ini seperti itu saja kawan-kawan. Nah, itu nampak. Para penyambungan bajaringan yang tinggal nanti di sekruk. Di sekruk. Nah, itu kira-kira caranya kawan-kawan. Jadi tinggal di bautnya. Jadi bautnya itu kita pilih. Memang ada spesial baut bajaringan. Jadi pemilihan baut bajaringan itu ada juga bermacam-macam sebenarnya kawan-kawan. Jadi kalau kita yang apa. Ada yang tajam. Ada yang kurang tajam sebenarnya. Macam-macam. Nah, seterusnya kita lihat cara pembuatan penyambungan dari macam-macam bajaringan yang diberdirikan ini. Ini ada skor-skor saja selintasnya kita lihat kawan. Kemudian dia memakai scaffolding. Untuk naik ke atas. Karena memang bajaringan ini sulit dipanjat. Karena kurang kuat sebenarnya kan. Nah, ini kira-kira sedikit selintas kawan-kawannya. Cara-cara setting bajaringan kuda-kuda dan untuk pembuatan semacam tempat tanaman sebenarnya. Tanaman berkelambu. Di atasnya juga diberi jaring nantinya. Ada mikir sedikit kawan-kawan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.